Tiba di Bandar Awamena Sabtu pagi 26 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disambut dengan ucapan selamat ulang tahun. Ucapan yang sama juga diberikan ratusan prajurit gabungan TNI Polri di Makodim 1702 Jayawijaya saat Tito dan Panglima TNI meninjau kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo. Tito yang baru saja pensiun sebagai anggota Polri ini tampak terkejut sekaligus terharu. Putra dari Ahmad Saleh dan Kardiah ini lahir di Palembang 26 Oktober 1964 ini merupakan peraih bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1987. Berbagai tugas dan jabatan penting telah diemban Tito dengan baik selama berdinas di Kepolisian dan menghantarkannya menjadi Kapolri. Namun pada 22 Oktober 2019 Tito diberhentikan oleh Presiden sebagai Kapolri dan menerima tugas baru sebagai Mendagri. Terima kasih sudah menonton!